Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD memberikan tanggapan terkait empat menteri yang dipanggil oleh pihak Mahkamah Konstitusi MK dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024. Empat menteri tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Ditemui wartawan usai buka bersama di Jakarta, Rabu 3 April, Mahfud menyampaikan sangat menghargai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak MK dalam sidang seketa Pilpres 2024. Mantan Menko Polhukam ini juga menyebutkan ia telah menyerahkan tugas sepenuhnya kepada kuasa hukum selama proses persidangan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Ya silakan saja, silakan. Nanti kita lihat saja di lapangan. Kita semuanya mengikuti itu. Saya kan tidak ikut di dalam. Saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum, jadi saya tidak ikut bicara. Tapi kalau untuk prok makut, keterangan dari menteri-menteri ini akan independen atau masih ada cewek-cewek presiden dalamnya? Karena masih tercatat sebagai pembangsa presiden. Nanti kita lihat saja di persidangan. Bisa dinilai nanti sesudah tampil. Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu 3 April angkat suara dan menjamin keempat menteri tersebut akan hadir untuk memenuhi panggilan MK. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.